Intro Sekor gajah liar Sumatera yang sedang habil tua ditemukan mati di area konsesi perusahaan hutan tanam industri Peterio Obadi Lestari di desa Koto Pait berikin ke capatan Talang Mandau Bengkalis Diduga satwa dengan nama latin Elepas Massimus Sumateranus itu mati akibat diracun Gajah mati pertama kali ditemukan karyawan perusahaan Peterio Obadi Lestari Di tengah jalan poros kilometer 9 di desa Koto Pait beringin ke capatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis Saat ditemukan kondisi bangkai gajah cukup mengenaskan Sebab ada bagian anus dan mulut mengeluarkan darah yang diduga kuat Individu gajah yang berasal dari habitat balai raja tersebut mati karena racun Berdasarkan hasil nekropsi atau bedah bangkai Diketahui gajah betina yang mati berusia sekitar 25 tahun Tim medis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau Juga menemukan janin gajah yang siap untuk dilahirkan dalam perut gajah yang juga ikut mati Dari dalam lambung gajah, tim medis turut menemukan buah nanas diduga sebagai media untuk meracuni gajah oleh orang tidak bertanggung jawab Terkait penemuan gajah mati yang terjadi di area konsesi perusahaan PT Rai, Balai Besar KSDR Riau tidak menampiknya Pelaksanaan harian, Kepala Balai Besar KSDR Riau Hartono mengatakan Pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas kematian gajah Dalam kondisi mati dan berdasarkan hasil nekropsi perusahaan sampaikan bahwa terhadap satwa gajah tersebut dalam kondisi hamil, bunting Kemungkinan tinggal menghitung hari bahwa satwa gajah tersebut akan melahirkan satu ekor anakan Cuma pada saat kondisi ditemukan mati, anakan tidak bisa kita selamatkan, itu yang pertama Dan yang kedua, bahwa terhadap satwa gajah, itu ditemukan pada area konsesi, itu di PT Rio Abadilestari PT Rio Abadilestari, dan kami bersama dengan kepolisian Dalam polsek, polres, akan melakukan langkah-langkah upaya hukum Untuk proses penyelidikan terkait dengan penyebab kematian satwa gajah yang ada di dalam area konsesi PT Rio Abadilestari Usai nekropsi bangkai gajah dan janinnya langsung dikubur menggunakan alat berat di sekitar lokasi, ditemukannya gajah mati Ahad Laila Isnin melaporkan